Jadi ada beberapa teman yang curhat Oh murai batu saya ekornya kok melintir Kok nyelentar Oh murai batu saya habis mabung kok Nggak rapi kayak gitu teman-teman Oke, dalam video ini kebetulan ada Bahan praktek, jadi ini adalah Murai batu lajuran yang konton Katanya ketika dibawa kesini Di Unpoking Kang Bambang ini masih agak dorong ekor Jadi sampai sekarang disini Belum dimandikan sama sekali Tapi teman-teman bisa lihat itu Ekornya Satu ekor agak miring Sebelum kita Coba Mengatasinya, kita harus tahu Permasalahannya, intinya seperti itu Penyebabnya apa sih Oke teman-teman, ini Karena dirasa Awalnya masih agak dorong ekor Ini kita Perawatannya jarang dikeluarkan Supaya ekornya maksimal Karena jarang dikeluarkan Yang pertama Secara normal ya, kalau misalkan dorong ekor Itu karena Kalau nggak kena sinar mahatahari Dan nggak kena air Itu nanti Secara wajar ya Kalau ekornya itu ada yang Nyelentar Jadi itu udah wajar Ekor murai batu nyelentar itu Nah, cara penyembuhannya bagaimana ya? Gampang sekali Ketika dimandikan nanti langsung balik lurus Itu Oke, jadi yang pertama itu Sudah wajar karena burung tersebut Nggak kena air ya Penyembuhannya Kena air itu Kena air itu Terus yang kedua Ini nyelentarnya kok ke samping Ini efek dari sangkar bulat Jadi efek dari sangkar bulat Jadi sangkar bulat itu karena Dia posisi Apa ya Modelnya bulat kayak gini Tidurnya di samping Biasanya tidurnya di samping kiri Atau kanan Kayak gitu ya Karena tidurnya nyamping Ya itu tadi Kena sangkar ini tadi teman-teman Penyelesaiannya bagaimana Ya itu tadi nanti Setelah dimandikan Balik lagi karena Ekor murat itu Termasuk Ekor yang lentur Jadi Dimana ketika dia Nggak rapi itu Ketika kena air itu Dia bisa rapi dengan sendirinya Punyaku sering nyerit mas Ya Kalau sering dimandikan nanti Lebih kuat lagi Jadi ini teman-teman Ketika Di samping ketika tidur itu nempel Ini banyak sekali yang dialami Oleh teman-teman Jadi dia itu bingung Nah Ya cara ngatasinya bagaimana ya Dimandikan itu Tetapi kalau misalkan tidurnya Tetap ditaruh Tempat yang sama Itu nanti ya tetap gitu Cuman ya kita Sering-sering aja dimandikan Kalau nggak mau gitu Bagaimana ya Diganti dengan sangkar kota Assalamualaikum Bandung hadir Oke Jadi teman-teman lihat ya Itu lantar yang ujungnya Nah lantar yang ujungnya Karena sama Kang Bambang juga Sambing banyaknya burung ini Jarang dimandikan juga ini Nah itu Nah itu Fokus pada ekornya ya Oke teman-teman Kayaknya cukup jelas Setelah ini kita bahas Terotolan ya Pengembunan terotolan Jadi banyak sekali Punya teman-teman Setelah timbunkan itu Untuk terotolannya Jadi sakit atau pilak Oke Sekian dulu Kita bahas terotolan setelah ini Terima kasih Terima kasih